Intro Dalam rangka menyambut Kutlanal Tanjung Balai Asahan ke-16 tahun 2021, personil gabungan TNI Polri bersama dengan Lion Clubs membagikan paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah tugas Lanal Tanjung Balai. Paket sembako bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara TNI Polri. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut P. Robinson Hendrik Etiwiori mengatakan paket sembako tersebut dibagikan untuk masyarakat kurang mampu yang berdomisili di desa Bagan Asahan dan desa Asahan Mati. Hadir dalam acara Kapolres Asahan, AKBP Nugro, Oruli Karyanto, beserta Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Sri Marantika, Beru. Dan HUT Lanal, kami menggandeng juga bersama-sama dengan Kodim 0208 Asahan dan Polres Asahan, bersama-sama dan Lions bersama-sama untuk membagikan bantuan sosial ini kepada masyarakat yang tidak berkecupan, kurang mampu. Tujuannya sendiri pak? Tujuannya dalam rangka HUT Lanal ini, mereka masyarakat juga bisa merasakan gembira yang kami rasakan karena HUT Lanal. Kami ada kurang lebih 100 bantuan dan juga ada donasi dari Kodim dan Polres Asahan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.